5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan semangat untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 3, tokoh dan penemuannya Sub tema 2, penemuan dan manfaatnya Saatnya pembelajaran yang pertama Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan Seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia Si Kota Ajaib Mari kita baca bacaan atau teks eksplanasi ilmiah berikut ini adik-adik Nah judulnya adalah Si Kota Ajaib John Logie Barrett lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888 Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi Barrett mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London Untuk pertama kalinya pada tahun 1925 Seiring dengan perkembangan teknologi lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan dan dibiaskan tanpa media perantara Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera Pada awalnya objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi Pesawat televisi ini akan mengubah sinyal yang diterima itu menjadi objek gambar yang utuh Sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna Jadi televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara Kata televisi ini adik-adik merupakan gabungan dari bahasa Yunani yaitu tele yang artinya jauh Dan bahasa latin visio yang artinya penglihatan Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia Nah ini tadi adalah cerita atau teks yang berisi tentang penemuan televisi Baca kembali teks tersebut dengan teliti Tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut ini Adik-adik tentunya masih ingat tentang teks eksplanasi ilmiah Nah dalam teks eksplanasi ilmiah itu di dalam sebuah bacaan pasti ada topik masalah Ada penjelas lalu ada kesimpulan Nah dalam bacaan ini kita juga akan mencari tahu tentang topik masalahnya apa Lalu penjelasnya apa dan kesimpulannya apa Nah untuk paragraf 1 Paragraf 1 itu berisi topik masalah yaitu tentang penemuan televisi oleh John Logie Barrett Nah disini paragraf yang kedua itu berisi tentang deret penjelas Prinsip kerja televisi yaitu mengubah sinyal elektromagnetik menjadi gambar dan suara Awalnya objek gambar yang ditangkap kamera diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi Pesawat televisi akan mengubah sinyal tersebut menjadi objek gambar yang utuh Itu paragraf 2 yang berisi deret penjelas Lalu paragraf ketiganya itu berisi kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi oleh penulis Nah disini dituliskan televisi itu berfungsi sebagai penerima siaran video dan audio dari jarak jauh Oleh karena itu penemuan televisi termasuk penemuan yang mengubah peradaban dunia Perhatikan penggalan-penggalan kalimat bercetak miring pada teks tadi adik-adik Nah kalian bisa tuliskan yang bercetak miring itu pada sebuah kolom Dan akan kita diskusikan bersama untuk pembelajaran selanjutnya Nah kalimat yang bercetak miring itu termasuk kalimat yang tidak efektif dalam bacaan tadi Ada 3 kalimat tidak efektif adik-adik Yang pertama penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya Lalu kalimat yang kedua yang tidak efektif adalah di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu Lalu yang ketiga lalu televisi kemudian terus berkembang Nah 3 kalimat ini termasuk kalimat tidak efektif Akan kita bahas di pembelajaran selanjutnya Televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting Ayo kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia Nah adik-adik kalian harus tahu bahwa televisi itu ada dampak positif dan dampak negatif untuk masyarakat Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini Terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap harinya Bahkan hampir selama 24 jam penuh Jenis acara yang ditayangkan sangat beragam Seperti berita, film anak-anak maupun film dewasa, talk show, sinetron dan acara hiburan lainnya Bagaimana adik-adik bisa menyikapi hal tersebut? Lalu bagaimana dampak positif dan negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Mari kita bahas bersama-sama Yang pertama yang akan kita bahas adalah Pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan pendidikan Nah disini ada bagaimana yang akan kita bahas bersama-sama Beragam informasi dari televisi yang bisa kita lihat adalah Berita, film, talk show, sinetron, acara hiburan, kuis dan lain sebagainya Lalu acara televisi ini pengaruh positifnya apa pada pendidikan? Nah pengaruh positifnya adalah sebagai sarana belajar Lalu memunculkan kreativitas kita Dan mengetahui berita tentang pendidikan Itu pengaruh positif Mungkin adik-adik punya pendapat lain Bisa kalian sebutkan pengaruh positif televisi dalam pendidikan Lalu apa pengaruh negatifnya televisi? Pada pendidikan ternyata ada pengaruh negatifnya juga Yang pertama itu menjadi malas belajar Nilai sekolah akan turun Dan bisa juga merusak moral para pelajar adik-adik Karena mungkin ya di televisi Ada sinetron remaja yang sudah berpacaran Mungkin ada sinetron yang balap-balapan Seperti itu yang tidak sesuai dengan usia kalian Jadi bisa merusak moral anak-anak Berikutnya adalah pengaruh televisi terhadap ilmu pengetahuan Nah ragam informasi dari televisi tadi Ada berita, film, talk show, sinetron, acara hiburan lainnya Nah pengaruh positifnya adalah Menambah wawasan pengetahuan umum kita Jadi ada pengaruh positifnya Tapi ada juga pengaruh negatifnya Di situ muncul ide-ide untuk menipu Lalu muncul ide-ide untuk menjual barang ilegal Dan merugikan orang lain Nah ini tidak boleh kita lakukan Tuliskan rencana ke depan Untuk memiliki sikap lebih bertanggung jawab Dalam menggunakan pesawat televisi di rumah Sehingga akan memberikan manfaat positif bagi kehidupan kita Dan di sini Kak Citra punya Rencana-rencana ke depan yang bisa kita lakukan Sehingga televisi itu mempunyai manfaat positif bagi kehidupan kita Yang pertama adalah tidak menonton televisi terlalu lama Mematikan televisi ketika waktunya belajar Lalu meminta bimbingan orang tua dalam memilih siaran televisi Dan yang terakhir adalah tidak meniru hal yang buruk yang disiarkan oleh televisi Seperti halnya televisi yang menggunakan sumber energi listrik Lampu-lampu di rumah kita itu juga menggunakan listrik adik-adik Sekarang kita akan kembali menemukan Cara membuat rangkaian paralel lampu sederhana Menggunakan energi baterai Jadi pada pembelajaran sebelumnya Kita sudah belajar bagaimana merangkai rangkaian lampu seri Nah sekarang yang paralelnya adik-adik Baca kembali daftar alat dan bahan Yang telah kita buat pada pembelajaran sebelumnya Jadi kalian bisa lihat video pembelajaran Kak Citra sebelumnya Lalu kalian bisa siapkan alat dan bahannya sama ya Seperti pada pembelajaran sebelumnya Untuk membuat rangkaian lampu paralel sederhana Nah nanti kalian bisa menggambar rencana rangkaian lampu paralelnya Lalu sesuaikan rancanganmu dengan bahan-bahan yang kamu miliki Kamu dapat menambahkan jumlah lampu atau baterai Sehingga rangkaian lampu paralel yang dibuat oleh teman-teman sekelasmu nanti Akan beragam Nah ini adalah rangkaian paralel dan rangkaian seri adik-adik Ya kalau rangkaian seri itu dihubungkan lurus menyambung ya Sedangkan untuk rangkaian paralel ini Seperti ini rangkaiannya adik-adik Nah rangkaian paralel Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet seperti ini Dimana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi Nah sumber energinya disini adalah baterai Karena itu apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut Maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali Jadi adik-adik bedanya rangkaian seri dan paralel adalah Ketika rangkaian seri ini salah satu lampunya mati Maka keseluruhan lampu akan mati ya adik-adik Sedangkan rangkaian paralel ini Karena disusun atau dirangkai tersendiri dengan terhubung kepada sumber energi Jika salah satu lampunya mati Maka yang lampu yang lain akan tetap menyala Nah rangkaian paralel ini banyak sekali digunakan di rumah kita masing-masing Laporan kegiatan percobaan Nah nama percobaannya adalah membuat rangkaian lampu paralel sederhana Tujuannya mengenal rangkaian dasar listrik Mengetahui proses aliran arus listrik rangkaian paralel Dan melatih kreativitas kita Nah ini alat dan bahan yang digunakan Sama seperti kita membuat rangkaian listrik yang seri kemarin Lalu langkah kerjanya Kalian membuat tanda pada triplek Untuk menentukan titik letak masing-masing komponen Tempelkan dudukan baterai, sakla dan fitting lampu Di triplek sesuai titik yang telah ditentukan Kupas ujung kabel dengan cutter Lalu sambungkan ke terminal positif dudukan baterai Potong kabel tadi sesuai jarak dudukan kabel dan terminal saklar Kupas ujung kabel tersebut Ambil kabel lain lalu kupas ujungnya Kemudian sambungan kedua ujung kabel yang baru saja dikupas Kupas jadi disambungkan adik-adik Lalu berikutnya hubungkan sambungan kabel tersebut ke terminal input saklar Kemudian potong kabel tadi sesuai jarak saklar Dengan terminal input fitting lampu 1 Kupas ujung kabelnya dan sambungkan ke terminal input fitting lampu Kupas ujung kabel untuk disambung ke terminal output saklar Kemudian sambungkan ke terminal input fitting lampu 2 Nah dari terminal output fitting lampu 1 Ambil kabel untuk disambungkan ke terminal output fitting lampu 2 Namun jangan disambung dulu Ambil kabel lagi untuk menghubungkan terminal output fitting lampu 1 Dengan terminal negatif baterai Kemudian sambungkan ke dua ujung kabel yang menuju terminal output fitting lampu 1 Lalu sambungkan ke terminal output fitting lampu 1 tersebut Nah disini mungkin penjelaskan Kak Citra agak rumit ya Adik-adik bisa cari video tentang menyusun rangkaian listrik paralel Tempelkan sedikit solasi di setiap sambungan kabel Pasang lampu ke masing-masing fitting lampu Dan pasang baterai ke dudukan baterai Nah rangkaiannya selesai dibuat adik-adik Seperti rangkaian paralel tadi Nah kesimpulannya dari percobaan ini adalah Rangkaian paralel itu membuat arus listrik mengalir dalam dua jalur Jika salah satu lampu dimatikan Lampu yang lain akan tetap menyala Karena masing-masing lampu itu terhubung dengan sumber listrik secara langsung Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati